Selamat datang kembali teman-teman di channel teknik listrik berhubung teman-teman banyak yang request ya bagaimana sih cara ngecek listrik bocor dan bagaimana solusinya disini saya akan bahas semuanya jadi teman-teman harap disimak baik-baik oke jadi kayak gini teman-teman untuk cara cek listrik bocor itu ada beberapa langkah jadi sebelum teman-teman cek harus perhatikan dulu langkah-langkah berikut ini jadi untuk yang pertama itu teman-teman harus matikan dulu semua peralatan elektronik contohnya kayak gimana jika teman-teman ingin mengecek listrik bocor maka teman-teman matikan semua peralatan elektronik dulu contohnya colokan-colokan atau stacker yang masih ada di stop kontak harap teman-teman semua lepas mau itu LED, mau itu charger, mau itu mesin cuci, mau itu hulkas semua cabut untuk stackernya jangan ada yang masih tercolok selanjutnya untuk stacker-sacklernya yang ada di rumah mau stacker kamar, stacker ruang tamu, stacker tengah rumah atau di luar teman-teman semua matikan atau posisi off kan jangan ada yang masih posisi on nah itu untuk cara yang pertama matikan dulu ya sebelum kita cek listrik bocor dan yang kedua yaitu pastikan MCB KWH atau MCB group yang ada di rumah atau di instalasi rumah sudah dalam posisi on semua contohnya kayak gini nah MCB yang ada di KWH meter nih yang kayak gini ya pastikan teman-teman harus dalam posisi on semua dan MCB group yang ada di dalam rumah ya biasanya kan di rumah itu ada MCB groupnya ya nah itu harus dalam posisi on semua karena kita nanti akan mengecek listrik bocor untuk selanjutnya yang nomor 3 nah yang nomor 3 yaitu kita cek arus di KWH meter dengan tekan 44 enter jadi jika teman-teman sudah melakukan langkah yang nomor 1 matikan semua peralatan elektronik dan langkah yang kedua juga sudah dipastikan ya MCB KWH meter dan MCB group yang ada di dalam rumah sudah on semua kita akan cek di KWH meternya apakah ada arus listrik yang bocor akan saya contohkan kayak gini teman-teman lihat oke teman-teman disini saya akan mencotohkan bagaimana sih cara untuk cek listrik bocor di KWH meter jadi teman-teman tinggal ketik 44 lalu teman-teman enter nah disini terbaca 0,208 maka dari itu berarti untuk KWH meter ini membaca di instalasi rumah ini ada arus listrik bocor oke saya akan coba kembali ketik 44 lalu enter nah lihat terbaca lagi 0,198 sampai 0,185 berarti disini untuk arus listrik bocornya sangat jelas gitu sampai berubah-ubah untuk ampirnya oke untuk cara mengatasinya kayak gimana silahkan simak baik-baik oke teman-teman berhubung tadi saya contohkan adalah KWH yang ada arus bocor jadi di KWH tersebut ketika sudah dimatikan semua masih ada arus yang mengalir nah jadi teman-teman jika teman-teman di KWH meternya mengalami kayak gitu masih ada arusnya ketika semua stop kontak semua saklar sudah dimatikan disini saya akan membagikan solusinya kayak gimana dan cara mengatasi listrik bocornya kayak gimana jadi yang pertama itu perhatikan teman-teman periksa sambungan kabel yang ada di selasih rumah yang ada di rumah kita ceknya kayak gimana nah ceknya itu kayak gini teman-teman di rumah teman-teman pasti ada sambungan kabel di atas ya atau di atap di dalam tedusnya atau elbow-nya ya teman-teman silahkan cek dan buka untuk isolasinya apakah ada yang terlepas sendiri isolasinya atau apakah sambungan kabelnya kurang erat atau kurang kenceng atau instalasinya atau sambungannya sudah ancur-ancuran kayak gini dan menyentuh temok nah jika kayak gitu silahkan teman-teman kencengin sendiri pakai tang bukan ku tang ya tapi pakai tang oke jika teman-teman sudah kencengkan terus teman-teman melihat ada isolasi yang terkelupas silahkan teman-teman isolasi kembali yang rapih dan jika teman-teman melihat ada kabel yang terkelupas dan menyentuh temok maka silahkan teman-teman rapihkan kembali jika ada tembaga yang menyentuh temok maka itu akan menyebabkan listrik bocor dan akan mengalirkan arus juga maka dari itu teman-teman silahkan cek sambungan kabel di instalasi rumah teman-teman jika ada yang kayak gitu segera perbaiki jangan dinanti-nanti itu mengakibatkan listrik bocor dan token cepat habis kayak gitu teman-teman baik untuk selanjutnya yang nomor 2 periksa terminal stop kontak saklar sambungan kabel jika ada sampah atau binatang silahkan dibersihkan nah ini biasanya yang paling banyak nih kayak gini teman-teman lihat contohnya nah disini saya contohkan di stop kontak ya atau saklar jadi teman-teman jika teman-teman stop kontaknya atau saklarnya tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun silahkan teman-teman buka stop kontaknya atau saklarnya apakah di dalamnya ada cicak apakah di dalamnya ada banyak semut atau sampah-sampah ya silahkan teman-teman bersihkan dalamnya ini karena itu bisa mengakibatkan listrik bocor kenapa bisa mengakibatkan listrik bocor karena jika binatang seperti cicak ya cicak itu kan binatang ya binatang itu mengalirkan arus atau mengalirkan tegangan jika ketemu pasah dan netral pasti teman-teman pernah kan melihat kayak gini nih lihat cicaknya nempel di dalam nah kayak gitu teman-teman jika teman-teman mengalami kayak gitu silahkan dibongkar aja lalu dibuang sampah-sampah yang ada di dalam sininya jangan sampai masih tersisa ini akan mengakibatkan panas juga di stop kontaknya atau di saklarnya nah yang jadi pertanyaan itu kenapa sih binatang-binatang itu bisa masuk ke dalam sini semut-semut itu bisa betah gitu di dalam stop kontak karena teman-teman stop kontak itu atau saklar itu sangat hangat gitu jadi binatang itu sangat suka yang hangat-hangat bukan manusia aja ya binatang juga suka yang hangat-hangat maka dari itu banyak di belakang stop kontak ini binatang-binatang diam di sana karena hangat mungkin ya jadi seneng binatang itu diam di belakang stop kontak ini jadi intinya jika teman-teman banyak binatang di stop kontaknya silahkan teman-teman bersihkan oke jadi itu yang nomor 2 sekarang lanjut yang nomor 3 nah yang nomor 3 itu jika instalasi rumah sudah berumur silahkan diperbaharui maksudnya diperbaharui itu apa sih jadi kayak gini teman-teman diperbaharui itu yaitu mengganti instalasi rumah jadi jika instalasi rumah itu lebih dari 10 sampai 15 tahun maka wajib diganti untuk instalasi rumahnya untuk kabel-kabelnya wajib diganti dengan yang baru kalau gak salah saya pernah baca ya di PUIL bahwa untuk kekuatan instalasi rumah untuk kabel-kabel ini wajib diganti dari 10 sampai 15 tahun dan wajib ada SLO lagi ya sertifikat layak operasi lagi karena jika tidak diganti dapat mengakibatkan kebakaran karena si kabel-kabel ini sudah tidak layak pakai nah jadi teman-teman wajib diperbaharui contohnya kayak gini ganti dengan yang baru dengan lebih modern ya bisa teman-teman pakai wago untuk sambungannya bisa silahkan sudah saya share juga bagaimana cara pemasangan wago dan jika masih pakai isolasi silahkan pakai lesdope kayak gini atau pakai isolasi juga silahkan yang penting rapih dan tidak terkelupas dan semuanya harap diganti untuk kabel-kabelnya jadi intinya teman-teman jika teman-teman itu rumahnya lebih dari 10 sampai 15 tahun silahkan ganti instalasinya ganti semua instalasi rumah dengan yang baru kalau teman-teman bisa memperbaiki sendiri atau bisa mengganti sendiri silahkan teman-teman ganti sendiri tapi jika teman-teman tidak bisa silahkan panggil tukang listrik yang jelas yang sudah ada sertifikat jangan sampai tukang listrik abal-abal nanti teman-teman rumahnya bisa terbakar oke jadi segitu teman-teman untuk cara cek listrik bocor dan berikut solusinya mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya jelaskan mohon maaf jika saya ada salah kata terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati